dari dunia musik. Baru-baru ini Vieratel telah merilis single terbaru mereka yang berjudul Fate. Ya, dan menurut mereka single ini terinspirasi dari para personilnya sendiri. Nah, kisah pribadi ini. Seperti apa kira-kira lagu Vieratel ini, check this one out. Group band Vieratel yang beranggotakan Weedy, Kevin, Raka, dan Trian kini kembali lagi meluncurkan single terbarunya yang berjudul Fate. Lagu yang bernuansa pop rock Jepang ini mengisahkan tentang hubungan sepasang kekasih yang memiliki keyakinan berbeda. Kevin juga mengakui bahwa inspirasi lagu ini datang dari para personil Vieratel dan juga orang-orang di sekitar mereka. Single ini sebenarnya karena ini aja ya, lagi kita mau ngegambarin bahwa sekarang situasi di Indonesia atau di dunia banyak sekali orang yang cintanya itu beda agama. Jadi, sengaja atau tidak disengaja, itu yang ada di depan mata. Fate ini adalah tanda kurung beda agama itu. Istilahnya, fate sendiri sih artinya kan keyakinan kan. Jadi, keyakinan kita terhadap agama kita. Pokoknya, di album tiga ini, semenjak namanya Vieratel, lagu-lagu kita tuh akan sangat tematik. Jadi, kita bukan cuma cinta yang just like that. Kayak, I love you and you love me and you're cheating. Bukan kayak gitu. Tapi, dibalik itu semua sih, orang yang ngalamin yang benar-benar yang kayak, uh, oh tidak yang gitu sih. Sebetulnya, lebih ke situ aja. Menurut kita nggak ada dosanya ya, menggunakan, ini kan kata-kata yang kita nggak menghina, nggak kekerasan juga, nggak meledek. Dan... Dan bahasa Indonesia pula. Bahasa Indonesia pula. Ya, artinya kita pengen bikin lagu yang istilahnya curahan hati banyak orang. Sebenernya dari dulu Vieratel itu kan, dari jaman Viera memang lagu-lagunya itu yang curahan hati orang. Pada dasarnya, ya, kita mau mengajak semua orang, Vierania, bahkan pendengar musik Indonesia untuk berpikir. Bagaimana, eh, bagaimana cara mengantisipasi perbedaan ini, gitu. Ya, dan ini juga udah abad ke-21. Maksudnya kita nggak mau membatasi apa yang kita bikin, gitu kan. Namanya juga berkarya, kita imajinatif, kita bebas bikin apa, tapi ya masih pada jalurnya sih, maksudnya gitu. Jadi nggak boleh membatasi apapun itu juga. Atau kita juga masih mikir apa yang kita kerjakan, gitu. This is just a small part of what we're doing, gitu. Kita garis besar 2015 nggak cuma ini. Tapi di yang ini aja, kita udah, kita merasa harus dikeluarin. Karena ini sesuatu yang kayaknya sih semua orang ngerasain, cuman ngumpet-ngumpet aja. Kita kan basically nggak berkiblat ke Jepang sih. Kita ke semuanya. Cuman satu benang merahnya Vieratel tuh kita colorful, gitu. Kita dinamis, dinamis gitu loh. Gimana sih? Jadi karena kita berempat memang memiliki jiwa seni yang dinamis, gitu. Wow, berarti ini awal tahun yang baik nih untuk Vieratel. Langsung keluarin single, ya kan, diilhami dari kisah nyatanya. Ini kan bisa mewakilin hati para Vieratel. Gini, kalau ngomongin kisah nyatanya pasti gampang bikinnya, ya kan. Tinggal diekspresikan, ya kan, dibikin formulanya dalam sebuah kalimat atau kata-kata. Tambahkan semen musiknya. Tapi kalau ngomongin seorang siapa? Vieratel atau Kevin ini kan musisi muda berbakat, jadi jago banget lah. Kalau saya aku yang dia jago banget. Yalah, seniman. Sampai jumpa di video selanjutnya.